Saudara warga Ciwan dan Cilegon, Bantan mengeluhkan bau menyengat seperti bau minyak atau bensin yang diduga berasal dari salah satu pabrik kimia. Saat ini pihak perusahaan tengah melakukan perbaikan. Warga mengeluhkan bau menyengat yang dirasakan sampai pada radius 15 km dari pabrik di lima kecamatan di Cilegon, Bantan. Warga yang terkena paparan bau mengalami mual-mual dan pusing sehingga dilarikan ke puskesmas tempat. Tadi pagi enggak tahu, enggak tahu ada kebocoran limba, enggak tahu dikirain bau gas, bau bensin, dikirain ya. Kirain mali limba biasa, ternyata nyengat banget. Ibu ngerasain juga? Ngerasa tapi saya enggak mual. Oh enggak mual ya. Wali kota Cilegon mengunjungi salah satu pabrik untuk mengetahui penyebab bau menyengat yang dikeluhkan warga. Wali kota meminta pabrik tersebut memberhentikan operasional pabrik hingga hasil laboratorium keluar. Selain itu, wali kota juga menjenguk korban yang dirawat di puskesmas Ciwandan. Minta kepada PT. Chandrasri untuk stop terlebih dahulu. Kemudian diambil sampling agar bisa segera oleh kabinet LH dicek ke laboratorium. Apakah ini membahayakan atau tidak untuk masyarakat kota Cilegon. Kedepan kami minta agar supaya apabila terjadi shutdown dan yang lainnya itu ada pemberitaan agar supaya kita bisa sosialisasikan. Sementara itu, PT. Chandrasri menjelaskan bahwa kegagalan operasional alat pabrik ini terjadi karena faktor cuaca ekstrim. Perusahaan mengklaim, bau yang dihirup warga tersebut merupakan bau minyak atau bensin dan bukan bau kimia. Sampai saat ini, penanganan permasalahan kegagalan operasional pabrik terus dilakukan. Ini kejadian baru satu kali, dan kita juga simpatnya tiba-tiba, jadi kita juga istilahnya belum siap juga. Tapi kita berusaha, kita juga akan kita tangani secepatnya kita saja. Dan untuk proses yang di lapangan sudah kita tangani, sedang dalam investigasi dan lain-lainnya banyak. Sebelumnya, PT. Chandrasri Petrochemical mengalami kegagalan mesin operasional alat pabrik yang mendadak off atau mati saat melakukan pembakaran hingga harus dibuang. Kini, perbaikan tengah dilakukan oleh pihak perusahaan.